Di sini saya akan memaparkan hasil pemeriksaan kondisi fisik pada ternak. Ada pun kegiatan pemeriksaan fisik meliputi infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi Jadi inspeksi adalah pemeriksaan dengan cara mengamati atau melihat. Palpasi Palpasi merupakan pemeriksaan secara meraba untuk mengetahui adanya benjolan-benjolan atau kondisi abnormal pada suatu organ tersebut. Perkusi Perkusi merupakan pemeriksaan dengan cara mengukul Auskultasi Auskultasi merupakan suatu pemeriksaan dengan cara mendengar menggunakan alat pendengar seperti stetoskop untuk mengetahui aktivitas organ dan mengetahui suara yang ada dalam suara fisiologis organ. Pemeriksaan pertama, pernafasan. Cara bernafas normal Ketika dicubit, kulit normal ketika dicubit, kulit kembali lagi dengan cepat. Bulu normal, tampak bersih, dan berwarna cerah. Tidak ada luka dan tidak ada benjolan. Berikutnya, pemeriksaan pencernaan. Cara mengambil pakan serta cara mengunya dan menelan normal. Frekuensi buang fesis dan konsistensi kotoran normal Urogenital normal Keenam, pemeriksaan syaraf dan gerak Reaksi refleks normal Cara berjalan normal Berikutnya, pemeriksaan panca indera Mata dapat melihat dengan baik, berarti normal Telinga dapat mendengar dengan baik, berarti normal Di mulut tidak terdapat luka, berarti normal Dan gigi tidak berlubang atau patah, berarti normal Terakhir, pemeriksaan reproduksi dan suhu tubuh Organ reproduksi normal tidak terdapat luka ataupun kondisi abnormal Dan suhu pada ternak normal yaitu 38,8 derajat celcius Terakhir, pemeriksaan pencernaan 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 Terakhir, pemeriksaan pencernaan